Menjelang dibukanya kembali obyek wisata di Kabupaten Kebumen, di era New Normal, sejumlah persiapan dilakukan oleh pengelola wisata, salah satunya Benteng Van Der Wits Gombong. Menyambut New Normal, Benteng Van Der Wits menggelar simulasi New Normal dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Simulasi digelar atas kerjasama tim pendisiplinan COVID-19 Gombong, yang dihadiri General Manager Benteng Van Der Wits Gombong, Herwin Kunadi, Ketua Satgas Pencegahan COVID-19 Kecamatan Gombong, Bambang Priambodo, anggota POSEC dan Koramil, tim medis, serta sejumlah relawan. Dijelaskan Herwin Kunadi, simulasi ini bertujuan untuk kesiapan menyambut New Normal, sekaligus memberikan edukasi kepada wisatawan yang hendak datang ke tempat wisata di tatanan hidup baru nanti. Beberapa hal penting yang harus diketahui masyarakat ketika berkunjung ke tempat wisata di antaranya, bagi setiap pengunjung, wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area wisata. Selain itu, di era tatanan baru, pengelola wisata juga menerapkan physical distancing bagi para pengunjung di setiap wahana. Jadi yang perlu diberikan oleh pengunjung tetap kita harus cek tangan, menggunakan masker, bagi yang pengunjung tidak menggunakan masker, nanti akan kita berikan masker dengan jumlah tertentu, dan juga kita cek untuk suhunya juga, dan kita melakukan sedikit pembatasan tetap menjaga jarak dan sebagainya. Karena bagaimanapun, mungkin kita memasuki era new normal, tapi pandemi COVID ini kami rasa juga masih belum berakhir sepenuhnya. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh pengunjung wisata, yang nanti akan masuk ke benteng-benteng atau ke wisata, yang lainnya tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Terkait batasan jumlah pengunjung dan harga tiket, Herwin mengatakan masih seperti biasa. Sementara itu, Ketua Satgas Pencegahan COVID-19 Kecamatan Gombong, Bambang Priambodo mengungkapkan bahwa memasuki nyur mal, wilayah Gombong sudah memasuki proses pembelajaran atau uji latih, di mana tahapan tersebut telah dilakukan di berbagai kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Manunggal Gombong. Kita selalu siap untuk memberikan pendampingan, jadi pengertian edukasi, kemudian pendisiplinan itu tidak berarti kita melakukan punishment, tapi kita melakukan pendampingan. Itu yang lebih penting bagi mereka agar mereka memiliki keberanian untuk bangkit. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.